Sada Yana pasti suka ngerujak kan, tapi kalau ngerujak pake buah asam jawa udah pernah belum. Kebayang kan, pasti hasyum pisan. Tuh liat, ada nih sampe gak kuat sama asamnya. Tapi ini enak loh Sada Yana, asam dicocol ke bumbu petis, bikin mata meremelek. Waktunya mukbang buah asam jawa nih udah siap. Tuh, karena kamu mau ngalotek, memetis. Buat dirujak, emah pake asam yang masih muda. Kalau yang buahnya udah tua alias udah mateng, mau emah bikin jadi minuman. Nah, kalau yang muda langsung sama. Tuh, aku makan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Kalau yang muda, itu lebih enak sama kulitnya. Jadi gak terlalu asam. Enak. Ya, coba. Ya, gak terlalu asam ya. Mending, asamnya mending. Tapi tetap aja asam gue ada. Nah, iya, gue mending. Asam jawa-nya emah campur dengan gula merah, lalu seduh dengan air panas secukupnya. Mau, mau siapa yang mau sini? Jadi deh, gampang kan? Dijamin seger pisan. Manfaat dari buah asam ada di bawah ini. Oh iya, mengonsumsi asam jawatnya banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kandungan seratnya yang cukup tinggi bisa mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Selain itu, bisa juga untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Meskipun kecut dan asam, tahan aja deh makannya. Yang penting kan banyak kesehatannya. Pokok nama buah asam jawa mantap surantap, eih. Nah, sadaya nak, buah asam yang emah makan tadi gak beli di pasar lho. Emah sama Adani nyari buahnya langsung dari pohon liar yang tubuh di hutan. Oh, seharusnya tadi jalan sana. Tapi karena jalannya terjalan sangat berbahaya, jadi muter. Lebih baik cari aman walaupun agak jauh sedikit. Udah nyampe, uuh loknasinya ada di bawah. Danik! Oh, teriak. Dan? Ada, cepetan atuh. Itu udah nunggu di bawah. Aduh, walaupun lumayan ini daripada yang itu jalannya lumayan. Aduh, tetep. Kayak ibu putunya rosot. Jalanannya terjal banget nih. Emah sampe harus sesorodotan biar gak jatuh, oi. Tuh, akhirnya nyampe tuh udah siada, nih. Ini udah kelihatan. Ini pohonnya. Setelah perjalanan yang terjal, akhirnya emah sampe di tempat pohon asam jawanya nih. Ini rasanya seger banget. Tuh, liat banyak banget kan buahnya. Pasti seger banget dimakan siang-siang kayak gini. Bismillah. Bismillah, raman, rohim. Hati-hati, Dan. Itu udah masukin kantong aja, Dan. Buahnya? Iya. Gak di jatohin. Jangan takutnya ke bawah, susah. Main kantongin aja. Aduh, ada nih. Hati-hati atu manjatnya. Soalnya tinggi banget pohonnya. Bisa sampe 30 meter. Makanya, gak mudah atu manjat pohon asam jawab ini. Selagi ada nih majat pohon, emah udah gak sabar buat nyobain. Kebetulan ada yang jatoh nih. Udah matang. Udah matang. Udah nyobain, gak sabar. Kecut-kecutnya. Aduh. Belum juga belum. Udah ngaruh. Ngaruh. Oh iya, ini emah kecut. Udah matang. Tuh. Udah matang. Matangnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Rup, dah nyirup, dah nyirup. Dah nyirup, dah nyirup. Rasa asemnya sampe bikin mam rinding. Asem bisan. Eh, tapi sebenarnya gak semua jenis buah asem. Rasanya asem loh. Ada juga buah asem yang rasanya manis. Yang biasa disebut sweet tamarin. Tapi buah asem ini adanya di Thailand. Uy, haduh. Jauh pisan ya. Beda sama buah asem yang ada di Indonesia. Sweet tamarin ini punya ukuran yang lebih besar. Dengan tekstur yang sangat lembut. Ya. Banyak. Banyak. Halo pak. Aduh, aduh. Huk, huk, huk. Tepat. Tepat. Marah aja, nih. Aduh. Aduh, tawur. Halo pak. Aduh, aduh. Aduh, huk. Halo pak. Aduh. Banyak, dan. Aduh, 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 dan sakit, dan. Aduh. Wah. Kamu madasa, reng. Bukan cuma mateng. Yang mentah juga dipetik sama Adani. Buka juga gampang kalau udah yang mateng mah. Buka juga gampang kalau udah yang mateng mah. Kalian tinggal dibelah gini ya, pencet. Nah, ini udah mateng. Warnanya juga coklat. Kalau yang mentah mah. Tuh. Masih putih. Dibukanya juga susah tuh. Tuh. Dipocel-dipocel kayak gini nih. Susah. Nuh. Aduh. Tuh. Ini yang mentah, ini yang mateng. Jadinya kayak hujan buah asam, oi, di bawah sini. Waktu yang tepat untuk memanen asam jawate sebelum musim hujan. Karena kalau saat musim hujan, biasanya buah akan gampang berjamur. Hasil panen pun tidak akan optimal. Ayo makan ya, soa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ceng-ceng. Rup, 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 rup. Asam gak? Nggak. Nggak hajen, nggak. Walau asam, tetap weh, mau makan lagi. Bikin lagi. Duh, benar-benar ini bikin merinding ke aseman. Tapi segar. Nah, asam jawa ini biasanya dimanfaatkan sebagai penambah rasa asam untuk masakan. Seperti di sayur asam atau kuah pempek. Asam jawa juga sering diolah jadi jamu kunyit asam. Campuran kedua bahan alami itu terbukti aman dan menyimpan segudang manfaat. Mulai dari meredakan nyeri haid, mengurangi kembung, hingga mengendalikan gula darah. Biji asam juga bisa diolah jadi makanan loh. Contohnya teh jadi lepet. Biji asam jawanya dipres.